Barangkali istilah ini bagi sebagian jabat merasa asing Tapi Anda yang sudah pernah bersinggungan dengan bang, istilah ini tidak akan asing Kalau saya terjemahkan, ijarok artinya sewa ya Muntahya berujung bitamlek pindah ke pemilikan Itu bahasa lainnya adalah sewa beli Dan ini terjadi pada transaksi leasing Kenapa bank menerapkan akad sewa? Pertimbangannya seperti ini Nasabah ketika mereka mencicil dan itu diakini sebagai barang milik pribadinya Maka peluang terjadinya fraud, peluang terjadinya penipuan, tidak mau bayar Itu sangat berisiko bagi bank Sehingga ketika nasabah tidak mau bayar, bank tidak punya kekuatan yang signifikan Untuk bisa menarik kembali barang itu Karena itulah Solusi yang ditawarkan adalah Solusi yang dilakukan Barang yang dibawa oleh nasabah Itu statusnya adalah barang sewa Tidak ada suaranya Bismillah Ada suaranya Terima kasih telah menonton! Baik kita lanjutkan Anda bisa kasih komentar tentang suara dan gambar Biar nanti tim bisa menyesuaikan Terima kasih telah menonton! Baik kita lanjutkan ya Baik kita lanjutkan ya Tentang sewa beli Berarti disini ada dua akad Yang pertama adalah akad sewa Kemudian yang kedua adalah akad Pindah hak milik Akad pindah hak milik Untuk akad jenisnya yang kedua Ini ada banyak macam Bisa bentuknya jual beli Bisa juga bentuknya hibat Atau akad yang lainnya Dan biasanya Yang kedua itu adalah akad jenis Makanya sering kami Kita menggunakan istilah sewa beli Padahal sebenarnya Padahal sebenarnya dalam IMBT sendiri Yang itu merupakan produk perbankan Dia tidak untuk jual beli Yang penting pokoknya Terjadi muntah hibat Di ujungnya adalah Terjadinya perpindahan hak milik Dan perpindahan hak milik Untuk sebuah objek Itu bisa melalui akad jual beli Bisa juga melalui akad hibat Meskipun yang lebih umum Perpindahan itu dilakukan Dengan akad jual beli Kalau kita perhatikan disini Dalam akad IMBT Maka terjadilah Gabungan akad seperti kemarin Akad 1 Plus akad 2 Dimana akad 1 ini adalah akad utama Sedangkan akad 2 ini adalah akad syarat Syarat Untuk akad 1 Orang tidak akan Suara tidak masuk Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Seorang yang di sini Kamera pertama Ini masuk Masuk papan tulis Papan tulis Ganti Namaku Andri Umur 23 tahun Kegiatan sehari-hari Ya kayak gini Bagi Bagiku semua orang di sekitar Adalah inspirasi Bertemu para sahabat Dan berbagi banyak cerita Ya Pernah sih melambat pekerjaan Tapi gak ada hasilnya Hingga akhirnya Selamat menikmati Selamat menikmati Sebagai generasi milenial Aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru Positive thinking Terus berusaha menjadi yang terbaik Karena kita generasi milenial Bisa jadi pengusaha Maksimnya Kembali ke IMBT Yang terjadi adalah akad 1 Plus akad 2 Dimana akad 2 adalah syarat bagi Akad 1 Dan posisi akad utama ini Dalam IMBT Sebenarnya Cukup sensitif Saya maksud sensitif adalah Ada perbedaan antara pihak bank Dengan pihak nasabah Menurut bank itu akadnya sewa Sehingga dia punya hak Untuk menarik kembali barang Ketika Ketika Barang itu Atau ketika nasabah tidak Mencicil Atau telat bayar cicilan Sebaliknya Menurut nasabah Itu akadnya sudah beli Sehingga Nasabah akan berusaha Untuk mempertahankan Barang itu Ketika bank berusaha Untuk menariknya Dan seperti ini sering terjadi Ini menunjukkan bahwa Terjadi Perbedaan dalam memahami akad Disebabkan karena Ketidakjelasan yang Terjadi ketika Akad IMBT ini dilakukan Dan ini bisa memicu sengketa Pada saat nasabah Telat bayar cicilan Maka Bank berusaha untuk menarik Nasabah tidak Mau Sementara Menurut bank Ini kan barang yang Saya sewakan Sedangkan Yang kamu bayarkan Tiap bulan Itu bukan cicilan Tapi Bayaran sewa Sehingga akad satu Di sini Diperselisihkan Apakah itu sewa Atau jual beli Akaduanya Menurut bank Akaduanya itu adalah Syarat Bagi akad satu Nanti Di ujung Dari sewa itu Akan kami jual kepada anda Dengan harga yang murah Sementara Menurut nasabah Ini tidak ada Dari awal itu Yang terjadi adalah Akad jual beli Itulah salah satu Di antara pengaruh Menggabungkan Dua akad Dalam satu akad Sehingga bisa Memicu terjadinya Sengketa Dan Nabi SAW Larang ini Dalam hadis Yang kemarin sudah kita Sampaikan Tidak boleh ada dua Kesepakatan Dalam satu Transaksi Dan yang dimaksud Salah satunya adalah Tidak boleh ada syarat Berupa akad Yang itu merupakan syarat Bagi akad Yang lain Semoga bisa dipahami Terus solusinya gimana biar boleh Solusinya adalah Hanya ada akad satu Hanya ada akad satu Dan ditegaskan di awal Pak motor ini Kami sewakan Bukan kami jual Sehingga pihak lising Menyatakan Kepada Pihak konsumennya Motor ini kami sewakan Mobil ini kami sewakan Bukan kami jual Bukan kami Apa misalnya Bukan dijadikan sebagai Objek pembiayaan Tapi disewakan Sedangkan akad Duanya Akad dua Itu sifatnya Rencana Dan nanti kami Rencanakan Jika Bapak mau Memiliki motor ini Bapak bisa membeli Di ujungnya Setelah sekian bulan Bapak sewa Karena dia Sifatnya rencana Berarti dia Statusnya adalah Calon Akad Dan calon akad itu Mengikat atau tidak Calon akad itu Mengikat atau tidak Ini tidak Mengikat Tidak Mengikat Beda dengan akad Kalau akad itu mengikat Kalau calon akad tidak Mengikat Dan ini sudah berkali-kali kita Sampaikan Bahwa sebatas Rencana akad Janji akad Atau Istilah lainnya adalah Calon akad Ini sama sekali Tidak mengikat Baik Ini Terkait Pertimbangan kita Untuk Transaksi IMBT Sehingga dari awal IMBT itu memang Sudah menggabungkan Dua akad Dan terjadilah Permasalahan seperti ini Bank memahami Sebagai sewa Nasabah memahaminya Sebagai beli Makanya ketika Cicilan macet Maka bank berusaha Untuk menarik Berarti Anda tidak sewa Barang saya ambil Tapi Nasabah tidak mau Oh tidak Gimana Anda sewa Selama ini Kami memahami Sudah kami beli Sehingga Terjadilah perbedaan Pandangan Makanya Hukumnya tidak Diperbolehkan Ini bisa Memicu sengketa Solusinya Sebagai solusi Yang disampaikan oleh Para ulama adalah Berikan satu akad Dan tegaskan disitu Sementara akad yang kedua Jadikan sebagai Rencana Sehingga Disampaikan di awal Ini akadnya Sewa Bukan jual beli Barang yang Bapak bawa itu Sewa Dan cicilan yang Bapak Bayarkan tiap bulan itu Adalah Ujroh Biaya sewa Tapi nanti Ada rencana Jika Bapak ingin Memiliki Nanti kita akan Lakukan akad yang kedua Nah Karena sifatnya Rencana berarti Dia tidak Mengingat Dipahami insyaallah ya T Sekarang kita beralih Ke Produk yang kedua Yang sering disebut dengan MMQ Musyarokah Mutanakiso Berarti keynya ini key kecil harusnya Bukan key besar Produk MMQ Musyarokah Mutanakiso Saya tuliskan di sini Musyarokah Mutanakiso Apa sih Musyarokah Mutanakiso Ada salah satu Karyawan Bang Syariah Bicara masalah ini Tapi karena Tidak punya basic Bahasa Arab Padahal ini adalah Nama yang bahas Menggunakan bahasa Arab Dia tidak Paham artinya Musyarokah Sebagai mana namanya Berarti dia Bersyirkah Syirkah yang dilakukan adalah Syirkah Amlak Syirkah Kepemilikan Kepemilikan Mutanakiso Artinya Saling mengurangi Dalam arti Salah satu pemilik Nanti mengakui sisi Hak milik orang lain Dengan cara Dibeli sahamnya Atau dibeli jatahnya Ini Akuisisi Akuisisi Untuk Ambil alih Untuk apa ya Untuk mengurangi Mengurangi Saham Saham syarik yang lain Saham Saham syarik yang lain Baik Syarik itu Berarti Temen Yang terlibat dalam Musyarokah Tadi Ada sebuah objek Berupa properti Objek ini Objek ini dimiliki oleh 5 orang A B Punya C Terlibat disitu D Dan E A B C D E Kok bisa mereka punya Satu objek properti Ya banyak Bisa terjadi seperti ini Misalnya warisan Ini adalah 5 anak Dari Mayyid Maka begitu Mayyid Meninggal Properti Mayyid Pindah hak milik Menjadi milik 5 Anaknya Kepemilikan seperti ini Disebut dengan Syirka Amlak Dimana Ada beberapa orang Yang memiliki bersama Sebuah objek Yang Dia tidak bisa dipecah Nah Kemudian Salah satu diantara Anggota ini Ingin memiliki properti ini sendirian Misalnya E Maka yang dilakukan oleh Si E adalah Dia membayar ke D Dia membayar ke C Dia membayar ke B Dia membayar ke A Untuk memilih jatah mereka masing-masing Itulah yang dimaksud dengan Mutana Kiso Sehingga Terjadi Syirka Amlak Kemudian Salah satu Syarik Ini namanya Syarik ya Anggota Syirka itu namanya Syarik A, B, C, D itu namanya Syarik Salah satu Syarik Dia membeli jatah Saham Syarik yang lain Ada? Insya Allah tergambar pandangan tentang Musyarakah Mutana Kisah Baik Sekarang kita coba lihat Praktek Musyarakah Mutana Kisah di Perbankan Salah satu diantara Direktur Bank Syariah di Jawa Tengah Yang sempat ketemu saya Beliau menyampaikan Di tahun ketika terjadi krisis Sekitar tahun berapa Yang jelas Di atas 2010 Sempat terjadi penurunan Dunia perbankan Beliau mengatakan Saya menerapkan Musyarakah Mutana Kisah Dan itu menyelamatkan bank kami Karena Dengan cara seperti ini Ternyata sangat efektif Sehingga Produk ini termasuk diantara produk Yang diandalkan oleh Beberapa bank Sekarang coba kita lihat Skemanya seperti ini ya Ini bank Kemudian ini nasabah Sekali lagi Bank itu tidak punya stok Itu prinsip ya Sehingga kenapa kok harus ada IMBT Ada Musyarakah Mutana Kisah Ada Murabah Halil Amir Bishirok Dan aneka produk-produk Dengan nama-nama itu Karena Hukum asalnya bank itu Tidak boleh punya stok Nasabah butuh rumah Kalau dia langsung beli ke developer Developer mintanya tunai Sementara nasabah tidak punya uang tunai Maka solusi satu-satunya adalah Nasabah datang ke lembaga keuangan Di sini uang ngumpul Nasabah datang ke lembaga keuangan Ke pihak bank Bank saya mau beli rumah Bank punya rumah enggak? Tidak Kalau bank melakukan akad dengan nasabah Jual beli rumah Berarti bank menjual barang yang tidak dimiliki Dan itu enggak boleh Akhirnya bank ngasih solusi Pak kita akan lakukan MMQ Produk kami adalah MMQ Udah? Bapak mau membeli sebuah rumah Begini saja kita beli bareng-bareng Bank Memberikan Ketelibatan Senilai 90% Harga rumah Nasabah Sisanya Berarti 10% Sudah? Tapi ada ketentuan Apa ketentuan dan syaratnya? Rumah ini Wajib ditinggali oleh nasabah Karena bank enggak mau Setelah dilakukan musyarakat Terus rumahnya mangkrak Enggak ada hasil Nah karena nasabah harus tinggal di rumah ini Maka rumah ini disewakan ke nasabah Otomatis nasabah harus membayar biaya sewa Betul sekali Maka nasabah membayar biaya sewa Terkumpulah sebuah Rekening untuk biaya sewa Nasabah transfer ke rekening biaya sewa Baik Anda bisa lihat disini Nasabah punya saham 10% Terhadap rumah tersebut Bank punya saham 90% dari rumah Berarti biaya sewa dibagi dua Bank dapat 90% Biaya sewa Kemudian Nasabah juga dapat biaya sewa Sebesar 10% Karena dia punya jatah 10% Sudah? Di saat yang sama Ada persyaratan Rumah ini harus pindah hak milik Jangan terus jadi milik bank Enggak mungkin Bank tidak boleh punya stok Rumah ini harus pindah hak milik ke nasabah Dan itu dilakukan secara bertahap Maka disini bank Membayar sejumlah tertentu Ke nasabah Untuk akuisisi Misalnya ya Misalnya akuisisi nya adalah 5% Per bulan 5% dari apa? Dari sahamnya Bank Sudah? Sehingga Sehingga Pendapatan bank Pendapatan bank Dalam kasus ini ada dua Pertama adalah 90% Biaya sewa Pertama 5% 5% 5% Modalnya Tiap bulan Pendapatan bank per bulan Itu dari dua sumber ini Pertama adalah 90% Biaya sewa Yang ini Yang kedua adalah Akuisisi pengalian aset Nasabah membeli rumah ini secara bertahap dari bank Selama Atau dalam Waktu tempo tertentu Dengan nilai 5% Dari modalnya bank Jadi 90% itu Tiap bulan nanti berkurang 5% 5% Terus Sampai berapa kali cicilan itu? 180 kali Ya Ini hanya angka Ilustrasi ya Misalnya kurang dari 5% Ya sah-sah saja Ini hanya angka ilustrasi Baik Yang bermasalah dimana ini? Sehingga Kenapa akad seperti ini? Kita bahas ya Anda bisa perhatikan Ada berapa akad di sana? Ada 3 akad Akad yang pertama adalah akad musyarokah Akad musyarokahnya terjadi Ketika Bank dan nasabah ingin membeli rumah Ini akad musyarokah Ini akad satu ya Akad yang kedua Akad yang kedua adalah akad ijaroh Dimana bank mensyaratkan rumah itu harus ditinggali oleh nasabah Dengan akad sewa Maka nasabah melakukan akad yang kedua Yaitu akad sewa Ini akad dua Akad yang ketiga Adalah akad akuisisi Dari objek Sehingga dilakukanlah akad jual beli Ya Akad satu akad musyarokah Akad dua Akad sewa Akad tiga Akad jual beli Jadi ada tiga akad Dan itu jadi syarat Bank tidak akan mau Kalau pihak nasabah tidak membeli Saham yang dimiliki oleh bank Sehingga kalau rumah itu tetap jadi milik bank dengan cara seperti ini Bank kan tidak boleh punya properti Tidak boleh punya objek transaksi Maka Nasabah diminta kamu harus membeli secara bertahap Sudah? Terus Kenapa ini dipermasalahkan ya Kembali kepada kaedah Menggabungkan beberapa akad Dalam satu akad Dimana akad satu sebagai akad utama Akad dua, akad tiga sebagai syarat dari akad satu Itu melanggar hadis yang kemarin kita sampaikan Sehingga ini kalau kita tulis Di sini akad utamanya adalah akad musyarokah Akad satu Kemudian ada akad dua Akad tiga Ini akad syirkah Yang ini akad sewa Yang ini akad jual beli Baik Dua akad yang terakhir ini sebagai syarat bagi akad syirkah Syirkah Sebenarnya Sah-sah saja syirkah digabung dengan akad sewa Tapi terpisah Terpisah dalam arti bukan syarat Misalnya begini Saya dan Pak Seto Beli sebuah mobil Saya 50% Pak Seto 50% Lalu mobil ini direntalkan Boleh enggak Saya menyewa mobil itu Pak saya lagi butuh mobilnya tak bawa Dengan akad sewa Boleh Lalu saya bayar biaya sewa Kemudian biaya sewa itu dibagi Sesuai dengan porsi kesepakatan Misalnya karena Masing-masing tanam modal 50 Saya dapat 50 Dia dapat 50 Baik Tapi kan terpisah Kalau disyaratkan Saya mau urunan beli mobil Tapi dengan syarat nanti kamu harus sewa Sehingga saya Di posisi aman Mobil ini akan selalu dapat Konsumen Kalau seperti ini yang terjadi Saya terpaksa nyewa Padahal bisa jadi saya enggak butuh Akhirnya saya harus menyewa mobil itu Baik Kemudian pihak yang kedua Juga minta Nanti mobil ini harus kamu beli Secara bertahap Saya kemarin urun 50% Ya kamu harus gantikan Secara bertahap Sampai akhirnya Ketika sudah habis Jata saya Mobil itu jadi milik saya 100% Makanya Saya pernah ketemu dengan orang yang Menjadi nasabah MMQ Waktu terjadi kerusakan rumah Atapnya bocor atau apa yang itu Saya tanya Itu yang memperbaiki Siapa pak? Ya pak enggak perlu Enggak mau tahu Pokoknya rumah itu Saya yang bertanggung jawab memperbaiki Dari situ saya paham Berarti kalau memang itu Murni musyarokah Murni Kepemilikan bersama Seharusnya kan pihak bank ikut Memperbaiki Ini rumah warisan Dimiliki oleh 5 orang Rumahnya rusak Siapa yang bertanggung jawab memperbaiki? Seluruh Pemiliknya Tapi ternyata dalam MMQ Rumah bocor atau apa Bank enggak mau tahu Sebenarnya itu urusan bapak Selanjutnya Terserah nasabah mau diperbaiki atau tidak Karena bank sudah meyakini Rumah itu telah dipindahkan Kepemilikannya ke nasabah Dengan cara dijual secara bertahap Wallahu'alam Tayyip Ini dua produk di perbankan yang Kita bisa lihat Nilai Kesyariahannya Dan selanjutnya kami Bacakan satu studi kasus Yang sudah kita siapkan Eh yang 4 tadi Baik dihapus Yang kiri Studi kasus 4 Silahkan Jual beli beda harga Bukan yang itu Bukan yang itu Yang kelima Kredit dikreditkan Kredit dikreditkan Sudah Sudah pernah ini kayaknya Yang ke enam Jual beli kredit tanpa barang Baik coba Si A membeli HP X di counter secara kredit Namun counter tidak mau menyerahkan HP itu Hingga cicilan si A lunas Bolehkah akat semacam ini Sudah ya kemarin ya Menjadikan objek transaksi sebagai Barang gadai Akat dengan produsen Silahkan Pak Tri cukup Ada pedagang pesan barang ke produsen Kemudian produsen menjanjikan barang akan jadi sebulan lagi deal Produsen menjanjikan barang akan jadi sebulan lagi Deal harga sudah ditentukan Dan dia minta diberi DP Bolehkah akat semacam ini Dan apa alasannya Disampaikan dalam studi kasus tentang akat istisna Akat istisna Artinya memproduksi Istisna berarti minta diproduksi Minta dibuatkan Disebut akat istisna Karena konsumen minta untuk dibuatkan barang dari produsen Sehingga subjeknya disitu adalah Konsumen Dia melakukan akat dengan Sonik Sonik itu apa? Produsen Maka akat istisna Hanya bisa dilakukan Jika posisi penjualnya adalah Seorang sonik Disini sebagai penjual Karena itulah Kita bisa melihat Bahwa penjual Secara umum itu ada dua Ada Baik Baik Tulisannya kayak gini ya Albaik Si Baik ini Dia nggak bisa memproduksi Dia punya barang jika dia kulaan Dia beli Atau dia Atau dia Mendapatkan hasil panen Atau dari hasil ternak Kemudian dia jual Maka status dia sebagai Baik Yang kedua Sonik Tulisannya Sonik Dari kata sona Yang artinya memproduksi Si sonik Si sonik Dia Tidak kulaan Barang jadi Tapi yang dia kula adalah Bahan baku Misalnya dia beli Apa ya Beberapa cairan Kemudian diramu diramu Jadi jamu Status dia sebagai Sonik Atau dia beli bebek Mentah Kemudian Disembleh Sudah mati ya Kemudian bebek itu Dibumbu Diungkep Jadi bebek ungkep Nah itu namanya Sonik Baik Intinya Untuk sonik itu Terjadi perubahan Dari Satu Benda ke benda yang lain Melalui karya yang dia lakukan Karena itulah Perhitungan zakat untuk baik Dan sonik beda Perhitungan zakat untuk baik Yang di zakati adalah stok Yang dia beli dan sudah siap jual Misalnya saya kulaan tempe Kemudian saya punya tempe satu gudang Saat pembayaran zakat tempe itu saya zakati Kalau sonik Yang di zakati yang mana? Yang di zakati stok yang siap jual Sedangkan bahan baku tidak di zakati Saya produsen tempe Saya nyetok deli Deli Kemudian ragi Pakai ragi enggak? Pokoknya jamur untuk pembuatan tempe Dan aneka pelengkapan yang lainnya Deli yang saya stok Sampai tontonan Apakah itu di zakati pada nilainya mahal? Tidak Kenapa? Saya tidak menjual ke deli Tapi yang saya jual Tempe Sehingga yang saya zakati adalah tempe yang sudah jadi Bukan ke deli yang menjadi bahan baku Baik Nah akat konsumen Dengan dua ini juga beda Kalau baik Namanya akat baik Akat albaik Akat jual beli Sedangkan dengan sonik Namanya akat istisna tadi Kalau dengan sonik Akat istisna Sudah? Nah kejadiannya Son atau istisnya hanya bisa dilakukan Jika akatnya dengan sonik Untuk objek yang bisa diproduksi Sehingga kalau objeknya Objek disini bisa saya bagi ya Pertama Tidak bisa diproduksi Contohnya apa pak? Tidak bisa diproduksi Hasil alam Tidak bisa diproduksi Hasil panen Itu tidak bisa diproduksi Makanya tidak ada istilah Produksi gaba Adanya adalah Panen Gaba Atau Hasil dari hewan Produksi susu Itu tidak ada Karena kan manusia tidak memproduksi Susu untuk diminumkan Orang lain Tapi dia dari binatang Telur juga sama Manusia tidak ngendok untuk dijual Tapi dia ngambil dari binatang Nah barang-barang seperti ini Tidak bisa dilakukan akat istisna Yang kedua Barang yang sudah tersedia Terus Karena sudah tersedia Tidak melalui proses produksi Maka tidak bisa dilakukan akat istisna Yang ketiga Barang Yang belum ada Barang yang belum ada Dan bisa diproduksi Inilah yang bisa dilakukan akat istisna Sehingga Untuk barang satu Dan barang dua Ini tidak bisa akat istisna Ini tidak bisa Baik Apakah istisna ini ada di dunia perbankan Apakah bank bisa melakukan akat istisna Apakah bank bisa melakukan akat istisna Anda bisa lihat disini Kira-kira bank itu Bisa tidak memproduksi Tidak bisa Itu bukan core bisnisnya bank Sehingga bank tidak bisa memproduksi Yang bisa dilakukan bank adalah Membeli jual Sementara memproduksi dia tidak bisa Makanya akat istisna Ada di fatwa DSN Tapi tidak bisa diterapkan di dunia perbankan Kenapa? Karena bank tidak bisa memproduksi Apa yang diproduksi bank? Kecuali akat istisna dengan bank dalam bentuk Buku tabungan Nah itu bisa Bank kan bisa memproduksi buku tabungan Meskipun dialihkan ke persetakan yang lain Tidak Maka orang yang tidak punya unit produksi Dia tidak bisa melakukan akat istisna Sudah? Nah untuk akat istisna Karena dia melalui proses produksi Kita langsung fokus disini Akat istisna Objek istisna Untuk objek istisna Karena dia melalui proses produksi Maka objeknya ada dua Pertama adalah Proses pembuatan Yang sering diistilahkan dengan Sebutan amal Yang kedua Barang hasil Yang sering diistilahkan dengan sebutan Ain 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 Barangnya Baik Dalam akat istisna Ulama beda pendapat Dua ini mana yang lebih dominan Amal Ataukah Ain Sebagian ada yang mengatakan Yang lebih dominan Ain Ada juga yang mengatakan yang lebih dominan Amal Tapi kalau kita perhatikan Realita yang ada di masyarakat Yang lebih dominan dalam akat istisna Adalah amal Ini lebih dominan Makanya kalau anda pesan barang Itu tidak sebatas melihat hasil Tapi juga melihat proses Di satu jalan ini Ada banyak sekali penjual nasi goreng Tapi anda paling seneng di ujung itu Bukan karena masalah rasa Bukan karena masalah bahan Tapi masalah pelayanan Nah Jadi yang dipertimbangkan Pelayanan Kemudian Cara masaknya Sana paling bagus mas Kenapa? Bersih dia Nuang Nasi saja Ketika mau digoreng Itu dari freezer Nah nasinya di freezer dulu misalnya ya Kemudian ditaruh di wajan Kemudian wajannya tertutup rapi Dia Penjualnya pakai masker Sementara yang lain Suka bersin-bersin Ketika goreng Berarti Anda memperhatikan Bagaimana proses Bukan sebatas Rasa Dari sekian banyak penjahit Anda suka si B Kenapa? B itu tepat waktu Pesan Baju Nanti sebulan ya Jadi Persis satu bulan jadi Sepekan jadi Persis satu pekan jadi Yang lain itu kadang molor-molor Sukanya minta maaf Minta maaf Berarti dia Lebih memperhentikan Proses Bukan sebatas lain Bisa jadi bajunya sama Jahitannya sama Standarnya sama Tapi beda Dari sisi pelayanan Beda dari sisi Apa misalnya Cara produksi Sehingga amal itu lebih dominan Baik Amal ini kan kerja ya Amal ini kerja Karena amal itu kerja Maka Akat istisna itu Dianggap Dominan sewa Dominan Akat Ijaroh Akat ijaroh Yaitu akat jual beli jasa Ini kan jasa Ini kerja Jasa Kerja Baik Nah dalam akat jual beli jasa Dalam akat ijaroh Diperbolehkan Untuk dilakukan Meskipun Barang belum ada Meskipun Jasanya belum diada Anda membeli Layanan umroh Anda beli layanan umroh Berangkat kapan? Desember Kapan duitnya? Duitnya Sehari sebelum umroh Itu tidak mau pihak travel Pasti anda diminta untuk membayar 3 bulan sebelumnya Atau batas limit Pelunasan Sebulan sebelum berangkat Boleh tidak seperti itu Sudah melakukan akat Padahal jasa umroh kita dapatkan di mana? Waktu Di kota Mekah Atau waktu di Tanah Suci Atau waktu Ketika anda sudah mendapatkan Layanan pertama Yaitu di bandara Anda dipersilahkan Untuk masuk lawn Kemudian disitu Boleh makan sepuasnya Naik pesawat Dan seterusnya Sampai akhirnya anda pulang Tapi pembayarannya Dan akatnya dilakukan Sebulan sebelum itu Dan itu boleh Karena akatnya adalah akat Ijaroh Makanya untuk akat istisna Yang dia lebih dominan kerja Dan jasa Yang lebih dominan kerja Dan jasa Tadi ya Dalam akat istisna Ini Boleh Meskipun Barang Belum Belum ada Akat sudah boleh dilakukan Meskipun barang belum Ada Kok bisa pak? Ya tadi kembali ke penjelasan ini Jadi dia lebih dominan di posisi kerja Dibandingkan Apa Jual beli barangnya Sudah Sudah Makanya dalam kasus tadi Si A Apa tadi? Membeli Baik Si A Membeli barang Dan anggap saja penjahit Si A datang ke penjahit Kemudian Apa? Dia sudah melakukan akat untuk sebuah baju Padahal bajunya belum ada Dan itu diperbolehkan Karena dia akatnya adalah akat istisna Makanya Kenapa tadi saya singgung bank Bank itu sangat berharap Bisa melakukan istisna Menjual sebelum memiliki Menjual sebelum memiliki itu kan Yang menjadi Mimpinya bank Tapi Sekali lagi Karena bank itu bukan sonic Bukan produsen Maka dia tidak bisa melakukan akat istisna Kalau dia produsen Bisa Contoh akat istisna apa pak? Developer itu Termasuk Produsen ya Makanya anda ketika akat dengan developer Developer baru sedia lahan Baru dilakukan land clearing Meskipun yang dia jual itu rumah Sudah boleh dilakukan Kenapa? Karena yang dia jual itu adalah Barang yang diproduksi Yaitu sebuah rumah Kecuali kalau anda beli tanah Kalau beli tanah tidak bisa pakai akat istisna Tapi kalau yang anda beli adalah Sebuah rumah Dan ini baru ada tanahnya saja Hukumnya diperbolehkan Karena akatnya adalah akat Yang disitu melibatkan proses produksi Wallahu ta'ala alam Baik Mungkin itu yang bisa kita sampaikan Semoga Semoga Jadi ilmu yang bermanfaat Dan selanjutnya Kami persilahkan kepada Pemirsa yang ingin bergabung Bisa disampaikan ke Nomor pertanyaan 0812 2444 3344 Sambil menunggu baik Ini ada telepon yang pertama Coba kita angkat Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terbatasan tidak bisa membawa Uang punai Dan satu mungkin bahaya Dan besar Yang kedua Kalaupun Mobile banking pun Juga ada Pembatasan Itu kan harus bisa dilakukan Dengan cara Transfer dari bank Ataupun Melalui RTGS Ataupun apa Nah apakah Bisa dilakukan itu Yang disepakati Biasanya kan memang Misalnya harga dolar Sudah terlok dengan angka sekian Pada detik Kita memang oke deal Dengan angka tersebut Begitupun juga Dalam emas Nah itu apakah Bagaimana ya Kalau memang harus Apa Tunai dengan tunai Itu kan Agak sulit Baik Baik Cukup Bapak Cukup Wajazakumul khairan Memang Seperti yang kita tahu bahwa Mata uang Pada asalnya Tidak boleh dijadikan sebagai Komoditas Karena itulah Nabi SAW Sangat membatasi Transaksi Uang Dengan uang Diperbolehkan Tapi dengan batasan Wajib tunai Dalam arti Dari tangan ke tangan Agar orang itu Sulit untuk melakukannya Sehingga Terjadi seperti tadi Ketika butuh Dalam jumlah banyak Kita kesulitan Dan itu Tujuan besarnya adalah Jangan Anda gunakan Uang sebagai komoditas Karena uang Kalau sudah digunakan Sebagai komoditas Efek sampingnya Salah satu Di antara pengaruhnya Adalah Peredaran uang Akan Lebih dominan Dibandingkan Peredaran barang Dan itu Akan memicu terjadinya Bubble ekonomik Dan itulah Penyebab terjadinya Inflasi Sehingga ada Hikmah besar Di balik itu Kenapa Rasulullah S.A.W. Membatasi transaksi Emas Transaksi perak Termasuk transaksi uang Yang itu diturunkan Dari emas dan perak Tujuan besarnya Untuk menjaga Agar tidak terjadi Economic bubble Sehingga Memicu Terjadinya inflasi Terus bagaimana Kalau misalnya kita memang Betul-betul butuh Butuh dolar dalam jumlah banyak Sementara harus dilakukan secara tunai Dan transfer Dalam jumlah besar Harus menggunakan Misalnya RTGS Kalau LLG itu berapa Berapa lama LLG Transfer melalui Baik, kalau RTGS berapa lama? Sehari sampai ya Kalau dengan RTGS Yang disitu Ada penundaan waktu Tapi Masih satu hari ya Wallahualam Jika memang nilainya Tidak bisa dilakukan secara tunai Karena harus Mengalami penundaan Anda datang ke bank Kemudian transfer melalui RTGS Butuh waktu selama sekian jam Dua jam atau tiga jam Berarti uangnya tertunda Kemudian Dolarnya juga tertunda Jadinya sama-sama tertunda Berarti yang mungkin Bisa dijadikan solusi Adalah Lakukan Yang memungkinkan Untuk di Jalankan secara tunai Bank Memungkinkan Untuk menjalankan secara tunai Misalnya dalam batas Angka 100 juta Atau Misalnya limitnya 200 juta Kalau 200 juta ke atas Harus RTGS Di bawah itu masih bisa Baik Anda berarti gunakan limit itu Sudah? Dan jangan lakukan yang lebih Ya kalau bisanya hanya sampai disitu Jangan maksa gitu ya Sehingga bisanya sampai disitu Lakukan sampai disini Untuk kebutuhan besok Atau kekurangannya Bisa diselesaikan Esok hari Sehingga dengan cara seperti ini Mungkin bisa dijadikan sebagai Solusi Untuk yang nilainya besar Jadi di partisi Kecuali kalau kita menganggap bahwa Bisa dilakukan dengan Takobut hukmi Yaitu serah terima Tapi serah terima yang tidak fisik Takobut hukmi Nah saya belum tahu Apakah Lembar Bukti Pengiriman RTGS itu Bisa dianggap sebagai Takobut hukmi Ataukah belum Karena di RTGS itu Sifatnya hanya pengiriman Bukan sorf Bukan tukar menukar Di RTGS kan anda tidak menyebutkan Saya kirim uang misalnya 300 juta Dan sudah berubah jadi sekian dolar Kan tidak menyebutkan demikian Penguncian dolar itu anda lakukan di Tempat yang lain Kemudian baru ke bank Untuk melakukan pengiriman Berarti RTGS itu murni hanya sebatas Pengiriman dan bukan Transaksi tukar menukar uang dengan uang Wallahu'alam Tayyip Kita coba angkat penelpon berikutnya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Begitu Ustaz kan Untuk Kartu GSM Seperti contohnya pas kebayar Itu kita kan Sebetulnya nomornya itu Tidak dibeli Atau dijualkan oleh Si Providernya Kita hanya membeli Produk-produk yang ada di dalamnya Nah bagaimana hukumnya Jika mempunyai jual kartu tersebut Seperti kartu unik yang Tanggal lahir Bisa dijual berapa ratus ribu Berbanding Atau nomor-nomor cantik Karena setelah Ternyata nomor cantik itu bisa dibeli di Grabari Atau khusus Si Grabari dari Provider tersebut gitu Baik Memastikan lagi Pak Memastikan lagi Nomor telpon itu tidak dijual ya Ya Jadi Ana Ternyata nomor handphone itu Tidak dijual Ada Ada undang-undangnya itu Kalau Undang-undangnya tidak tahu sih Tapi Ustaz Ana tahunya dari Teman Yang kerja di Salah satu Provider Yang Menguasai di masyarakat Telefon Baik Baik cukup Bapak Ya sudah Tidak Bun Tidak 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 Eee Standarnya sebenarnya kembali kepada Urof yang berlaku di masyarakat Mengenai nomor telpon Apakah itu objek Yang bisa dijual ataukah tidak Kita sementara ini yang memahami itu bisa dijual Sehingga nomor saya Itu milik saya Andai kalau nomor itu hilang SIM cardnya hilang dan saya tidak urus Akhirnya nomor itu sudah tidak kepakai Maka terlarang bagi provider untuk menjualnya ke orang lain Ini kalau yang kita pahami Wallahualam yang dipahami oleh kawan-kawan yang lain apakah seperti itu atau tidak Tapi ada juga bukti real Bahwa ketika nomor itu sudah tidak aktif Maka nanti pihak provider akan menggunakan nomor itu Dan diserahkan ke orang lain Katanya demikian Dan ini pernah terjadi pada salah satu teman yang pernah umroh dalam waktu yang cukup lama Mungkin sekian belas hari Ketika dia pulang nomornya sudah tidak bisa dipakai Dan jatuh ke tangan orang lain Katanya demikian Sehingga kalau itu real berarti memang provider Punya aturan bahwa nomor itu tidak dijual ke konsumen Tapi masih menjadi hak milik provider Jika demikian berarti posisi nomor ini Adalah diizinkan untuk digunakan Diizinkan untuk digunakan Dengan hak pakai melalui akat sewa Nah sekarang kalau ada nomor cantik Misalnya sesuai dengan tanggal lahir atau gampang dihafal Ini dijual dengan harga mahal boleh tidak Wallahualam kalau itu kita pahami sebagai akat sewa Sebenarnya sama dengan menyewakan sebuah objek Yang hakikatnya sama Tapi fasilitasnya beda Misalnya Ini ada banyak ruko Ruko yang pojokan ini Dia hook Punya dua jalan Jalan depannya sama jalan sampingnya Otomatis Dia lebih dikenal Dibandingkan ruko yang paling pojok Yang paling ujung Orang kalau mau beli harus masuk dulu Jauh Maka nilai ruko dibuat berbeda Yang paling depan Harganya sekian Yang belakang sana harganya sekian Boleh gak kayak gini? Boleh Kenapa? Karena nilai ekonomisnya beda Nilai profitnya beda Sehingga tidak jadi masalah ketika Nomor cantik itu Dijual dengan harga lebih mahal Dalam arti dia disewakan dengan nilai yang lebih mahal Wallahualam Baik coba kita bacakan pertanyaan melalui ya Pertanyaan lewat Bia Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk akad istisna Apakah diperbolehkan Jika A penjual makanan dengan brand ek Dimana brand tersebut murni milik A Tetapi A tidak memproduksi sendiri Tetapi ambil dari produsen Apabila ada customer A mau membeli Apakah bisa dengan akad istisna? Karena terkadang ada customer yang mau beli makanan tersebut Tetapi stok di A kurang Sehingga si A harus ambil lagi ke produsen Baik Apakah bisa dilakukan angkat istisna? Sementara penjualnya tidak memproduksi Dia Kulak dari orang lain Ada yang disebut dengan istisna muazi Atau istisna paralel Istisna paralel itu Orang punya unit produksi Tapi untuk bagian yang lain Di subcon ke orang lain Contohnya Yang paling sering saya jadikan sebagai contoh Istisna muazi adalah Orang yang punya usaha cetak-cetak Cetak undangan Kartu nama Terus apalagi misalnya Cetak muk Mok di cetak Sablon di muk Kemudian di kaos Dia punya usaha cetak-cetak Dia tidak punya mesin Dia tidak punya mesin cetak Tidak punya mesin sablon Tapi dia bisa desain Maka dia sewa sebuah ruko yang kecil Disitu hanya ada sebuah laptop Atau komputer Dan beberapa contoh Hasil Konsumen datang Mau cetak kartu undangan Dia mengambil contoh Saya mau yang seperti ini Baik Disediakan kertas Tulis nama Lengkap Keterangannya Jangan sampai ada yang salah Kemudian setelah Disepakati Itu didesainkan Didesainkan Kalau kayak gini mau enggak desainnya Mau Baik Kami proses Setelah jadi Dilempar ke Percetakan Ini Diperbolehkan Dengan akad istisna Meskipun Penyedia cetak ini Sama sekali tidak punya Mesin produksi Tapi dia punya Keterlibatan Dalam proses produksi Sudah? Sehingga kata kuncinya Akad istisna Boleh dilakukan oleh Pihak siapapun Selama dia punya Keterlibatan Dalam proses Produksi Baik Sekarang kita bawa pada Kasus makanan tadi Makanan itu Dibeli dalam bentuk Sudah mateng Cuman belum dikemas Nah dia hanya Melakukan repacking Bisakah repacking Ini disebut sebagai Proses produksi Wallahu ta'ala alam Insyaallah bisa Karena Dia jual dalam bentuk Kemasan yang sudah ada Brand tertentu Sehingga orang mengenalnya Brand ini Isinya bahan makanan ini Dengan packing tertentu Nah dari sini Berarti bahan makanan itu Adalah bahan baku Sementara Yang dijual adalah Bahan makanan yang sudah Di Packing Kemudian dia jual Dalam bentuk yang sudah jadi Insyaallah Boleh disebut sebagai Istisna Muazi Istisna paralel Dimana ketika Anda Belum memiliki barangnya Belum memiliki bahan baku Makanannya belum kulaan Anda sudah berat Untuk menerima PO Wallahu alam Silahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Dari Aldo Di Depok Silahkan Mbak Ustaz mau tanya Ustaz ada Kasus Ada kasus Jadi Kerja sama bisnis Ustaz Konveksi Jadi Ada Empat orang Ustaz A, B, C, D A dan B Ini punya Modal 20 juta Masing-masing Ustaz Kemudian C dan D Ini Modalnya 5 juta Jadi modal Total itu Ada 50 juta Ustaz Kemudian Untuk Sharing Profitnya Nanti disepakati 40 A dan B Itu 40 40 40 Kemudian C dan D 10 10 Ustaz Kemudian Satu tahun Kerja sama Itu Terkumpul Apa namanya Aset Apa Intinya Ada kas Ada piutang Ada mesin 150 juta Ustaz Jadi kas itu Ada 10 juta Piutang 90 juta Kemudian Dalam bentuk mesin 50 juta Ustaz Jadi Nilainya 150 juta Nah Si A ini Ingin keluar Ustaz Si A ingin keluar Yang punya Modal 20 juta Nah itu Bagaimana Cara Bagi hasilnya Bagaimana Skemanya Ustaz Boleh Kalau dijelaskan Ustaz Baik Cukup Bapak Oke itu aja Ustaz Wajazakum Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Jika Si A ingin Keluar Berarti Dia harus Menjual Sahamnya Bisa Ke B C Atau D Tapi Kalau dia Mau jual Sahamnya Ke orang lain Harus Minta izin Ke B C Dan D Karena Dalam Syirkah Ketika Ada salah Satu Syarik Syarik Tadi Apa Anggota Syirkah Ketika Ada salah Satu Anggota Syirkah Mau Menjual Sahamnya Disitu Diikat Dengan Hak Syuf'ah Apa Itu Hak Syuf'ah Hak Untuk Membatalkan Akat Ketika Salah Satu Syarik Menjual Ke orang lain Saya Dan Saudara Saya Punya Sepetak Sawah Ini Milik Berdua Kalau Saya Mau Jual Jatah Saya Saya Harus Izin Ke Saudara Saya Jika Saya Tidak Izin Saya Jual Ke X Misalnya Akat Selesai X Bayar Ke Saya Maka Saudara Saya Berhak Untuk Membatalkan Akat Saya Dengan X Melalui Hak Syuf'ah Sehingga Saudara Saya Bisa Datang X Kamu Beli Berapa Sekian Juta Ini Tak Bayar Kamu Tidak Boleh Lagi Memiliki Sawah Ini Dan Saya Salah Dalam Hal Ini Kenapa Karena Saya Menjual Jata Saya Sebelum Minta Izin Kepada Syarik Saya Sebelum Minta Izin Kepada Anggota Syirkah Yang Lain Karena Itu Jika A Keluar Maka Bisa Dijual Ke Salah Satu Dari BCD Atau Dijual Ke Orang Lain Dengan Cara Atau Dengan Minta Izin Kepada BCD Nah Masalah Nilai Kembali Kepada Kesepakatan Masalah Nilai Kembali Kepada Kesepakatan Karena Unit Usaha Ini Sudah Berkembang Dan Tadi Sudah Disampaikan Sudah Punya Pihutang Sekian Punya Uang Tabungan Sekian Punya Mesin Sekian Berarti Nilai Awalnya Yang Dulunya 50 juta Sudah Berkembang Jadi Sekian 10 juta Nah Selanjutnya Ketika Dia Jual Ke Temannya Yang Lain Itu Sesuai Dengan Kesepakatan Boleh Enggak Dia Jual Modalnya Saja Ya Saja Saja Kalau Setuju Kembali Kepada Kesepakatan Wallahualam Kita Angkat Penerpon Berikutnya Silahkan Halo Assalamualaikum Waalaikum Assalamualaikum Silahkan Bapak Ustaz Anang Dari Jakarta Ustaz Mau bertanya Yang Pertama Ustaz Anda Akan Aktif Di Lembaga Penyidikan Di Sebuah Bimbel Nah Lalu Mekanis Pembayarannya Itu Adalah Ketika Mau Memasuki Tahun Ajaran Baru Bimbel Tersebut Membidikan Sistem Biskon Ustaz Biskon Nah Misalkan Di Bulan April Itu Jangka Waktunya April Sampai May Itu Diskon 30% Lalu Jangka Waktu May Sampai Juni Itu Diskon 27% Dan Juni Hingga Juli Itu Diskon 24% Nah Yang Mau Saya Tanyakan Apakah Mekanisme Pemberian Diskon Tersebut Dibolehkan Ustaz Tentu Tentu Ada Yang kedua Misalkan Anda menjadi Marketing Anda diminta Memasarkan Sebuah Produk Misalkan Hewan Kurban Atau Produk Lain Dengan Harga Pedagang Ustaz Nanti Ditugaskan Untuk Memasarkan Saja Harga Dari Pedagang Nanti Jika Memang Hewan Tersebut Laku Anda Akan Mendapatkan Fee Apakah Itu Yang Menugaskan Anda Pemilik Barang Pemilik Hewan Terima kasih Amin Waalaikumsalam 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 Baik Untuk Yang pertama Yang Anda Gambarkan Tadi Pihak Bimbel Memberikan Diskon Yang Bermacam Sesuai Dengan Rentang Waktunya Di bulan Sekian Diskon 30% Di bulan Sekian Diskon 27% Dan Seterusnya Hukumnya Sah-sah Saja Dan Diperbolehkan Karena Pemilik Barang Berhak Untuk Menjual Barangnya Sesuai Dengan Harga Yang Dia Buka Sehingga Dia mau Jual Bulan Ini Dengan Harga 100% Bulan Depan Dengan Harga 150% Bulan Depannya Lagi Harga 200% Itu Terserah Dia Karena Itu Tidak Masalah Ketika Ada Perbedaan Nilai Diskon Mungkin Disebabkan Karena Dalam Rangka Untuk Bisa Menarik Pasar Hukumnya Diperbolehkan Intinya Adanya Variasi Harga Itu Boleh Selama Baru Di tahap Iklan Atau Penawaran Dan Yang Dilakukan oleh Pihak Bimbel Ini Adalah Iklan Dia Sampaikan Bulan Ini Diskon Sekian Bagi Siapa Yang Daftar Di Bulan Ini Dapat Diskon Sekian Dan Itu Iklan Dan Iklan Itu Semakna Dengan Penawaran Dia Menawarkan Kepada Masyarakat Kalau Anda Mau Beli Jasa Kami Di Bulan Ini Dapat Diskon Sekian Kemudian Yang Kedua Tentang Kasus Marketing Anda Dapat V Jika Anda Sudah Mendapatkan Izin Resmi Dari Pemilik Hewan Insya Allah Tidak Masalah Berarti Posisi Anda Adalah Sebagai Wakil Dan Akat Yang Dilakukan Adalah Akat Samsara Akat Maklaran Dan Di Sohib Bukhari Dinyatakan Babun Ujroh Samsara Bab Tentang Upah Maklaran Dan Beliau Menyebutkan Beberapa Keterangan Tabiin Seperti Hasan Al-Basri Muhammad Bin Sirin Kemudian Ibrahim An-Nakhai Dan Yang Lainnya Yang Mereka Membolehkan Akat Samsara Insya Allah Tidak Masalah Selama Fi Yang Disebutkan Jelas Sesuai Dengan Kesepakatan Antara Anda Dengan Pihak Pemilik Barang Wallahu Ta'ala Baik Kita Tambahkan Satu Pertanyaan Melalui WA Tidak Ada Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Saya Produsen Kue Lalu Saya Menawarkan Ke Teman Teman Untuk Menjadi Reseller Apakah Teman Saya Tersebut Termasuk Wakil Saya Lalu Proses Jual Beli Atau Pemesanan Pemesannya Bagaimana Supaya Halal Syukuran Ustaz Bisa Reseller Yang Merupakan Teman Anda Bisa Jadi Wakil Dengan Ketentuan Wakil Itu Tidak Beli Berarti Anda Hanya Minta Kepada Para Reseller Tolong Jualkan 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 Nah Kalau Reseller Dapat Pesenan Reseller Tidak Bayar Dulu Tapi Dia Cuma Menyampaikan Pesenan Ini Ke Alamat A Anda Buatkan Lalu Anda Antar Ke Alamat A Selanjutnya Konsumen Bayar Ke Anda Kemudian Anda Ngasih Fee Ke Reseller Sesuai Yang Disepakati Sebagaimana Dalam Kasus Marketing Fee Da'wan Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima